Halo guys, jadi di vlog kali ini aku mau bawa Kaori ke dokter Karena ini tuh udah saatnya buat Kaori vaksin tahunan Tapi ya kayak gini nih Kaorinya kayaknya udah punya feeling deh Kalo misalkan dia bakal dibawa ke dokter Makanya dia ngerem gitu gak mau masuk mobil Dan kalian tau gak sih Akhirnya Kaori harus digendong gitu dong Dan itu pun dia ngasih gak mau naik Dia kayak ngerem gitu loh dan kakuin badannya Sampai harus diangkat gitu Aduh, Kaori, Kaori Kamu lupa ya kaosnya sama berat kamu Liat deh mukanya Kaori tuh kayak tegang banget Kaori tuh takut guys sama jarum suntik Dan aku tuh gak tau kenapa Kaori tuh feelingnya kayak kuat gitu loh Jadi meskipun gak dikasih tau bakal diapain Dia udah punya feeling Dan jadinya dia kayak ngambek gitu deh sama aku Dianya langsung bawang muka Nah sepanjang jalan tuh dia kayak gak bisa diem Dia kayak ngeliatin ke kanan kiri dan perhatiin jalannya Mungkin tadinya tuh dia berusaha positif thinking buat gak dibawa ke dokter Tapi pas dia sadar ini jalan ke dokter Mukanya tuh langsung kayak makin tegang gitu loh Karena Kaori tuh hafal jalan guys Jadi dia tau tuh ini arah ke dokter atau ke dog park Ayo Kao tenang aja Fasin gak sesakit yang kamu bayangin kok Sekalian biar Kaori bisa sehat Dan akhirnya Kaori pasrah guys Terus mukanya melas banget Gak tega Yeay akhirnya Kaori nyampe nih Ayo kalian bisa tebak kan sama kliniknya Tempatnya itu lumayan terkenal Aku spill ya Namanya itu klinik Rajanti Buat kalian suka bingung klinik yang bagus itu apa Ini dia guys jawabannya Kaori selalu dibawa ke klinik ini Tapi Kaori tuh selalu takut sama dokter Makanya dia nangis-nangis kayak begini deh Udah kayak bayi beneran ya Setiap kali dibawa ke dokter malah nangis-nangis Terus Kaori kayak makin panik gitu Soalnya mami aku tinggal Dia kayak gak bisa lepas gitu guys dari mami aku Padahal mami aku tuh cuma masuk bentar buat daftarin nama dia Nih guys Kaori lagi nangis buat minta pertolongan dari orang lain Aduh Kaori Kaori Kamu setakut itu kah kau sama jarum suntik Nah setelah sesi nangis dan minta pertolongan Sekarang Kaori lagi liatin dalam klinik yang gitu Kayaknya dia lagi mau nyiapin mental Btw aku sama Kaori gak turun dulu Karena mami aku lagi daftarin Karena kondisinya lagi PPKM Jadi tuh kita gak boleh turun ke dalam kliniknya buat ngantri Kita harus tunggu di mobil Sampai nama kita dipanggil Ini bagus banget sih peraturannya Karena jadinya gak ada kerumunan gitu Ini guys tulisannya Nah mami aku udah dateng nih Ternyata Kaori bisa langsung masuk guys Soalnya kebetulan lagi sepi gitu kliniknya Aduh Kaori kebiasaan nih Baru juga sampe Masa udah genit sih sama orang Nah sekarang Kaori lagi mau ditimbang beratnya Tapi aku gak tau kenapa Setiap kali mau ditimbang tuh Kaori kayak gak mau Dia kadang malah sosok lakuin hal yang lain Atau bahkan dia berusaha kayak kabur gitu Kayak begini nih Nih Kaorinya malahan ngerem sambil manja-manja gitu dong Padahal cuma mau ditimbang Gak disuntik atau diapain Tapi aku gak tega banget liat Kaori Kayaknya dia bener-bener takut deh Makanya sampe segitunya Ayo Kao tenang aja Nanti kalo misalkan udah selesai semuanya Kita beli treat yang banyak ya buat Kaori Dan ternyata beratnya Kaori itu 33,8 kilo guys Dan setelah nimbang Kita mau langsung masuk ke ruangan dokternya deh Eh eh kok malahan kabur sih kau Baru juga liat ruangannya Masa udah langsung kabur Nah jiwa keponya Kaori langsung keluar nih Semuanya diundus-undus sama dia Nah dokternya Kaori udah dateng nih Dan saatnya Kaori diangkat ke atas meja Nah sebelum Kaori mau divaksin Kaorinya harus di check up dulu Lihat deh mukanya tuh melas banget Dan di sisi lain Kaori juga pasrah BTW aku selakvok itu Kenapa kuping Kaori bisa dilipet kayak begitu ya Nah setelah selesai check up Langsung deh kita lanjut ke proses vaksin Vaksinnya lagi disiapin gitu Dan Kaori dari tadi ngeliatin Kalau ga tau mas Biasanya habis salhin amat kan bu Biasanya habis salhin amat kan bu Nggak ada longan Oke sih masih asli ya Tapi tetep harus dipancar ya bu Dengar lagi tuh pasir gitu Mungkin udah masuk Tuh, tuh nolong Harus nampak lain, nampak kisah Gajinya lebih tinggi Gajinya lebih tinggi Gajinya lebih tinggi Ini cukup aja deh, sampai berapa? 3 hari Ini ya Bu Masuk sampai di mana-mana Tau Cuman ini Cering kan ya Yang ini ya Nah, Kaori-nya udah mau disuntik nih Kita lihat yuk reaksinya Mukanya tegang banget Pas Kaori saat ada suntikannya udah keluar Kaori-nya langsung senyum-senyum kayak gitu dong Belum, masih ada satu Tapi ternyata belum kelar guys Masih sekali suntik lagi Dan mukanya langsung balik tegang Ayo kau bisa kau Tinggal sekali suntikan lagi Wah, lewat Wah, lewat Yeay 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 Good girl Nah, pas udah kelar Kaori-nya langsung senyum banget gitu dong Lihat deh Penyumannya tuh lebar banget Dan dari tadi Dan dari tadi dia gak bisa stop senyum kayak begini Nah, setelah selesai Nah, setelah selesai Kaori-nya mau diturunin lagi deh Proses vaksinnya itu cepet banget Saatnya kita keluar Dan tadi tuh aku sama mamiku udah janji sama Kaori Kalau dia good girl Kita bakal beli dia treat Jadinya pas keluar dari wangan dokter Kaori-nya langsung arah-rak-rak treat dong Kayak di tadi gitu janjinya sama dia Dalam hati Kaori pasti dia ngomong Ayo mi yang banyak kan ya Nah, seperti biasa Kaori tuh selalu genit Jadinya kayak begini deh Aduh, Kaori, Kaori Bisa-bisanya ya kamu Baru juga divaksin Tapi masih bisa-bisanya genit dong Tiap kali ada yang lewat Langsung disamperin gitu sama Kaori Terus langsung ditempelin deh kayak begini Bayangin deh, masa semuanya disamperin gitu sama dia? Ya, kita lagi di dokter kau Kenapa kamu masih bisa-bisanya genit? Nah, habis itu gak lana kemudian ada dogi lain Tapi itu Kaori salah tempat guys Dia mau ngajak main gitu dong Padahal ini lagi di dokter, bukan di dokter Dogi yang datang kesini itu mau berobat kau Bukan mau main Dan karena doginya sempet gerang Jadinya Kaori kayak mundur gitu takut Nih, dia langsung ngumpet gitu dong dibalik rak Aduh, Kaori, Kaori Nah, pas mamiku udah selesai pembayaran sama mimpin obat Kaori Kita akhirnya pulang Terus Kaori kayak langsung pengen buru-buru keluar dari dokternya guys Sampai narik-narik begini Tapi pas udah keluar dari dokternya Jalannya tuh langsung santai gitu Kayaknya dia emang setakut itu deh sama dokter Terus Kaori itu denger dogi lain yang kayak gonggong-gonggong gitu loh Dan dari situ Kaori langsung buru-buru mau masuk mobil Mungkin di kuping dia itu kayak teriakan dogi yang lagi teriak kesakitan gitu Makanya Kaori langsung kabur Nah, setelah pintu belakang ditutup Entah kenapa Kaori tuh langsung duduk sambil liatin kliniknya Terus liatinnya tuh kayak segitunya loh Udah kayak apaan Dan sesuai janji Karena Kaori udah good girl Jadinya Kaori udah belum banyak trip deh Nggak lupa obatnya juga Sekian untuk vlog kali ini Thank you guys for watching Sampai jumpa di video yang selanjutnya Stay safe dan juga stay healthy buat kalian semua Bye bye